Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar Kujang Pusaka Karya Iso Dikin. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-156. Selamat mendengarkan Penguasa Purwa Kencana yang baru saja kembali dari Aula Kadipaten, Sang Raja langsung duduk di teras kediamannya. Raja Ranajaya terkejut tak kalah mendengar suara tangis bayi, dan tak kalah melihat sekitar, Sang Raja tidak menemukan sosok bayi yang dimaksud. Raja Ranajaya berdiri dari duduk lantas ayunkan kaki keluar teras lalu melihat ke sekitar halaman kediamannya. Suara bayi siapa yang menangis, gumam gilar, suara perempuan, kenapa dia mengeluh dan merintih kesakitan, kata pendekar Kujang Pusaka Liri. Setelah menoleh ke kiri dan kanan, kemana suara bayi itu? Sudah tidak terdengar lagi, suara perempuan mengeluh juga, kemana? Di sini hanya senyap, kata gilar penasaran. Gilar kembali ke teras tempatnya semula, namun Raja Kerajaan Purwa Kencana masih memikirkan suara bayi dan perempuan yang terdengar di telinga. Terperanjat Sang Raja, apakah Dinda Dewi, ah? Jangan-jangan, mengapa aku lupa, gilar meremas-remas rambutnya. Pendekar Kujang Pusaka baru menyadari keadaan Ratu Sang Hyang Dewi Sasi. Aku harus segera kembali ke kerajaan, ucap gilar. Sang Raja beranjak dari tempat duduknya, kemudian sedekap manunggali ati memuji Sang Hyang Widi, kedua mata terpejam akan merapalkan ajian lipat bumi, bermaksud teleportasi ke Istana Purwa Kencana. Ampun paduka, hamba izin menghadap, seorang pejabat muda kadipaten sudah berdiri beberapa langkah di depan pintu masuk teras. Suara lelaki muda mengganggu konsentrasi gilar, memaksa Raja Kerajaan Purwa Kencana membuka kedua mata dan mencari sumber suara. Pandangan Sang Raja terbentur pada sosok lelaki yang umurnya tidak lebih dari 35 tahun yang memberi sembah hormat pada penguasa Kerajaan Purwa Kencana. Ada apa Dharma Diaksa Anom? Tanya Raja Ranajaya. Ampun paduka, kami mendapatkan kabar bahwa Gusti Adipati sekarang berada di Kadipaten Karangpurwa, balas pejabat yang selamat dari kekejaman Tumenggung Watu Geni pada saat penyerbuan prajurit Kerajaan Kamuning. Benarkah, Sandika Paduka, kalau begitu, ku perintahkan padamu untuk menjemput Adipati Kerta Raharja untuk kembali ke sini? Titah Raja Kerajaan Purwa Kencana, Sandika Paduka. Tanpa berkata lagi, pejabat muda di Kadipaten Kerta Raharja memberi sembah hormat pada Raja Ranajaya lalu melangkah mundur dan pergi dari kediaman Sang Raja. Raja Ranajaya menarik napas lega dengan kabar yang baru saja diterimanya. Setelah kepergian Sang Pejabat Muda, Raja Kerajaan Purwa Kencana masuk ke dalam ruang pribadi. Di Istana Kerajaan Purwa Kencana, para dayang dan emban yang ada di Istana Ratu tampak sibuk warawiri di depan pintu kamar Gusti Kanjeng Ratu Sang Hyang Dewi Sasi. Wajah mereka terlihat gelisah dan tegang menunggu kabar baik dari dayang yang membantu persalinan Sang Ratu, perempuan nomor satu di Kerajaan Purwa Kencana sedang berjuang antara hidup dan mati. Beberapa langkah dari pintu kamar Ratu Dewi Sasi, Senopati Andari juga tidak kalah khawatir dengan kondisi Ratu yang harus dijaga keselamatannya. Namun Sang Senopati tidak sampai mondar-mandir, dia hanya berdiri membayangkan situasi yang harus dilalui Sang Ratu di dalam kamar persalinan. Dayang dan emban bahkan Senopati Andari langsung mendekati pintu, tak kalah seorang dayang yang membantu persalinan Sang Ratu julurkan kepala keluar. Apakah paduka sudah pulang? Kata Sang Dayang bicara lirih. Semua dayang yang ada di luar kamar saling tatap, mereka tidak dapat menjawab pertanyaan dayang yang membantu persalinan. Belum, mungkin sebentar lagi, jawab Senopati Andari. Sang Bidadari melirik keluar, dia berharap Raja Purwa Kencana segera tiba. Selain karena tengah ditunggu Ratu Dewi Sasi, Sang Senopati juga sama-sama memendam rindu pada sosok lelaki yang sama. Waduh bagaimana ini, Kanjeng Ratu selalu menanyakan kehadiran paduka, Kanjeng ingin paduka di sisi beliau sekarang juga. Sang Dayang menyampaikan keinginan Ratu mereka, aduh bagaimana ini, kemana harus mencari paduka, sahut Dayang lain yang menunggu di luar kamar persalinan. Tenanglah, lebih baik kita mohon pada Sang Hiang Agung untuk keselamatan Gusti Kanjeng Ratu dan Jabang Bayi Calon Putra Mahkota Kerajaan Purwa Kencana. Pinta Senopati Andari sambil menenangkan diri sendiri. Para Dayang dan Emban terdiam, mereka mulai tenang dan pejamkan mata untuk berdoa demi kelancaran persalinan Ratu mereka. Seketika suasana hening, selain berdoa untuk Ratu, Senopati Andari juga sangat berharap kehadiran Raja dan juga lelaki idamannya yang sudah lama ditunggu-tunggu. Bagaimana keadaan Ratu ku, pertanyaan yang terlontar dari luar kediaman Sang Ratu membuat semua yang ada di depan pintu kamar persalinan terkesima. Namun hal tersebut hanya berlangsung sesaat, selang beberapa menit kemudian, Senopati Andari tersenyum senang mendengar suara lelaki yang dikenalnya. Kakang Prabu Ups, Paduka, Gumam Sang Senopati menutup mulutnya. Gadis berpakaian serba biru menoleh ke arah sumber suara, bertambah senang. Senopati Andari melihat lelaki gagah yang berjalan menuju kepada dirinya. Bagaimana kondisi permaisuri, tanya Raja Rana Jaya lagi. Para Dayang, Emban dan Senopati Andari refleks bersimpuh memberi sembah hormat pada penguasa kerajaan Purwa Kencana. Bangunlah, Senopati, keadaan Ratu bagaimana? Sang Raja kembali mengulangi pertanyaannya. Kakan Jeng Ratu di dalam Papa Duka? Jawab Senopati Andari, bagaimana keadaannya, Ratu? Paduka terdengar teriakan dari dalam kamar Sang Ratu memanggil Raja Rana Jaya. Refleks Sang Raja berlari masuk ke kamar diikuti oleh Senopati Andari. Sang Bidadari tidak kalah cepat menyusul penguasa kerajaan Purwa Kencana. Selang lima menit kemudian terdengar suara yang dinanti-nanti oleh seluruh penghuni kerajaan, suara buah cinta antara Raja Rana Jaya dengan Ratu Dewi Sasi yang menjadi penerus tahta kerajaan. Para Dayang dan Emban berteriak gembira mengetahui semua berjalan lancar, begitu juga dengan Raja Rana Jaya, meskipun tidak langsung menyaksikan dilahirkan buah hatinya, namun Sang Raja bersorak bahagia. Kebahagiaan orang nomor satu tercermin dari senyum yang terkembang di bibirnya. Sambil mengeluarkan napas lega, Sang Raja bersyukur pada Sang Hyang Kuasa karena dengan terlahirnya putra kesayang memberi kesempatan penguasa Purwa Kencana menjadi seorang ayah. Terlebih lagi, Sang Raja tahu istri kesayangannya yang sekaligus Ratu Kerajaan Purwa Kencana dalam kondisi sehat tak kurang suatu apapun. Tapi kebahagiaan Raja Rana Jaya tidak berlangsung lama, dikarenakan teriakan Dayang yang membantu persalinan Ratu Dewi Sasi. Ada apa? Tanya Raja Rana Jaya, tidak tahu paduka, hamba akan cari tahu. Jawab Senopati Andari, wanita berpakaian serba biru tersebut menemui para Dayang yang membantu persalinan Sang Ratu. Ada apa dengan kalian? Terdengar suara Senopati Andari dari ruang Ratu dirawat sehabis melahirkan. Iitu Gusti, jawab Sang Dayang. Senopati Andari yang sudah berdiri di samping Dayang yang membantu melahirkan Putra Ratu Kerajaan Purwa Kencana. Sang Senopati, wanita berpakaian biru refleks menutup mulutnya sambil melihat ke Putra Ratu dan Raja Purwa Kencana. Kejadian tersebut tidak berlangsung lama, Senopati Andari menoleh kembali pada Sang Dayang dan langsung berkata, Kalian berdua, rahasiakan semua ini pinta Sang Senopati. Baik Gusti, jawab kedua Dayang yang membantu persalinan Ratu. Ingat nyawa kalian jadi taruhannya ancam Senopati Andari. Sandika Gusti, balas kedua Dayang, ada apa Senopati? Tanya Raja Ranajaya dari luar ruangan, tidak ada apa-apa paduka? Respon Senopati, boleh aku masuk, pinta Sang Raja. Tentu paduka, balas Senopati Andari. Raja Ranajaya berjalan masuk ke ruangan tempat Sang Ratu melahirkan, setibanya di dalam Sang Raja bertanya. Bagaimana keadaan ratuku? Raja kembali bertanya. Gusti tengah istirahat paduka, hem, bagaimana dengan putraku? Putra paduka juga tengah istirahat setelah tadi dibersihkan. Jawab Dayang, syukurlah. Alangkah baiknya paduka juga istirahat, hamba yakin paduka lelah melakukan perjalanan jauh. Pinta Senopati Andari, baik, biarkan Ratu istirahat dengan tenang. Kalian semua keluar dari sini, perintah Senopati Andari pada kedua Dayang yang membantu persalinan Ratu. Hamba pamit paduka, Senopati Andari menyusul kedua Dayang untuk keluar dari ruang Sang Ratu. Hem, Raja bergeming di tempatnya. Penguasa menoleh pada ketiga perempuan, terutama pada Senopati Andari. Kanda, suara lirih merasuk ke telinga Raja Ranajaya, kontan orang nomor satu alihkan pandangan pada wanita yang memanggil dirinya. Dinda Permaisuriku, engkau sudah bangun, terlontar kalimat kemesraan dari mulut Raja Purwa Kencana. Raja Ranajaya hampiri Ratu Dewisasi, lalu membelai rambut dan mencium kening sang istri. Terima kasih, Kanda ada di saat Dinda dan putra kita membutuhkan. Kanda tentu saja datang, putra kita memanggil-manggil Kanda. Oh iya, bagaimana putra kita, di mana buah hati kita Kanda? Tanya Ratu Dewisasi tidak sabar, tenang Dinda. Lihat putra kita sedang istirahat, Raja Ranajaya menenangkan hati istrinya. Penguasa melihat ke arah buah hati mereka, apakah putra kita baik-baik saja Kanda? Tentu Dinda, terima kasih Kanda. Dinda lebih baik istirahat? Baik Kanda, Raja Ranajaya berjalan ke kursi lalu duduk dan membiarkan sang ratu untuk berbaring tenang di tempat tidurnya. Selang kemudian, orang nomor satu di Purwa Kencana juga melepas lelah walau hanya duduk dan bersandar di kursi sembari menjaga putra dan istri kesayangannya. Pagi menjelang, rasa lelah tidak menjadikan sang raja bangun lambat. Penguasa kerajaan Purwa Kencana tersebut berdiri dari kursi tempat duduk bersandar. Dengan ayunkan kaki perlahan mendekati putranya yang tengah memejamkan kedua mata dan setelah satu langkah dari sang putra, begitu terkejut Raja Ranajaya disebabkan wajah buah hatinya seketika berubah menjadi muka harimau. Terhanyak mundur kaki sang raja, dan bertambah kaget orang nomor satu di Purwa Kencana itu tak kalah selang kurang lebih satu menit wajah putranya berubah mirip muka naga. Akan tetapi Raja Ranajaya tersenyum lega karena perubahan muka pada buah hatinya hanya berlangsung kurang dari lima menit, karena selanjutnya wajah sang putra sudah kembali normal, kembali ke wajah aslinya. Menarik napas lega Raja Ranajaya, kedua kaki mengayun hingga tidak berjarak dengan putranya yang tengah pejamkan kedua mata. Putraku, Rama yakin kamu akan menjadi raja yang hebat dan punya cerita sendiri di masa yang akan datang, benak sang raja bicara. Penguasa Purwa Kencana mencium kening sang putra. Sang raja baru menyadari jika rasa sayangnya pada sang putra mendapatkan perhatian dari sang istri Ratu Dewi Sasi yang sudah bangun dan tersenyum menyaksikan kasih sayang seorang ayah pada anaknya. Apakah kanda tidak tidur dari semalam, suara lirih keluar dari mulut sang ratu? Titidak, ratuku sayang, kanda baru saja bangun. Jawab sang raja alihkan pandangan pada sosok wanita pujaan yang berusaha bangun dari tidurnya. Istirahat Dinda sampai tenaga engkau pulih, pinta sang raja. Dinda sudah semakin sehat kanda, dinda ingin memeluk putra kita. Ratu Dewi Sasi mengangkat sang putra, ratu Purwa Kencana memeluk sang buah hati penuh kasih sayang sembari menatap wajah polos sang bayi. Dia begitu tampan mirip engkau kanda, puji sang ratu pada sang putra yang mulai memicinkan mata, merasa terganggu dengan perkataan sang bunda. Penguasa Purwa Kencana duduk di sebelah sang ratu, terima kasih dindaku cantik, engkau telah bersedia melahirkan keturunan yang terbaik untuk kita berdua. Raja Ranajaya balik memuji sang istri sembari memeluk wanita yang paling disayanginya. Kanda sungguh pandai merayu tidak dinda, kanda menyampaikan semua itu dari lubuk hati terdalam. Terima kasih kanda, buah hati kita seorang laki-laki, apakah kanda sudah memikirkan nama untuk putra kita ini? Tentu, namun alangkah baiknya jika kita bicarakan dengan sesepuh kerajaan, supaya nama putra kita membawanya menjadi manusia yang mampu menjadi pengayom bagi seluruh warga masyarakat. Dinda percaya putra kita akan menjadi kebanggaan kita semua. Semoga yang agung mengabulkan doa kita, betul kanda. Terima kasih ratuku sayang, tolong jaga putra kita. Kanda akan menjumpai amangku agung untuk membicarakan perihal nama putra kita. Jangan lupa kabarkan kelahiran putra kita pada Rama Paduka dan Bunda Ratu di Kerajaan Megah Buana, Kanda. Tentu, kanda pamit ke tempat amangku agung, kata Raja Ranajaya, berpamitan dengan Ratu Dewi Sasi. Ratu Kerajaan Purwa Kencana tersenyum melepas sang suami, Raja Ranajaya dengan senyum simpul bahagia. Raja pun keluar dari ruangan kediaman sang Ratu, di luar jumpa dengan senopati dan dayang-dayang serta emban yang menunggu dengan setia di depan pintu kamar sang Ratu. Kalian semua, jaga Ratu dan putraku dengan baik. Perintah penguasa Kerajaan Purwa Kencana, Sandika Paduka. Jawaban serentak dari para emban dan dayang istana Ratu. Raja berlalu dari hadapan Abdi Dalam dan senopati Andari, ayunkan kaki keluar dari komplek Istana Ratu menuju ke Istana Raja. Kabar kelahiran putra Raja Ranajaya dan Ratu Sang Hyang Dewi Sasi tersebar luas di lingkungan istana bahkan sampai ke seluruh penjuru Kerajaan Purwa Kencana dan kekerajaan tetangga termasuk tersiar ke Kerajaan Kamuning. Raja Kamuning tersenyum lebar mendengar kabar tersebut, bukan karena senang atas berita lahirnya penerus Kerajaan Purwa Kencana, tetapi karena terbersih dalam hatinya. Ini kesempatan bagiku untuk segera mengirim pasukan ke Kerajaan Purwa Kencana. Sang Raja dari Kerajaan Kamuning berpikir pasukannya akan tiba pada saat perayaan kelahiran putra Raja dan di saat itu juga dia akan memberi perintah untuk melakukan penyerang ke Kota Raja dan berlanjut ke Istana Purwa Kencana. Untuk memuluskan rencana itu, Raja memanggil Patih dan Senopati Kerajaan untuk mempercepat persiapan penyerangan ke Kerajaan tetangganya tersebut, Raja sangat berharap pasukan sudah berangkat besok pagi-pagi. Patih dan Senopati Kerajaan yang mendapat perintah susulan yang mendadak dari Raja mereka tentu saja membuat mereka terkejut. Meskipun mereka menyanggupi perintah Raja namun terlintas raut muka muram menanggung beban karena harus buru-buru untuk persiapkan segala sesuatu. Tidak hanya Patih dan Sang Senopati Kerajaan, para prajurit pun makin tertekan dengan keputusan yang terburu-buru dari Raja mereka. Para prajurit yang ada di barak tidak berani membantah, mereka tidak mau mendapatkan hukuman dari penguasa Kamuning yang terkenal kejam dan tidak mau mendengar bantahan dari bawahannya. Ada apa dengan Baginda Raja? Memangnya kenapa? Kamu belum paham, kita sebagai prajurit hanya bisa patuh? Benar, memangnya bisa apa? Hus, sudah kerja? Besok kita harus sudah berangkat ke Kerajaan Purwa Kencana. Perintah Sang Hulu Balang, seluruh prajurit yang tengah membuat senjata dan persiapan bekal langsung terdiam. Seketika barak prajurit hening, suara cemoh dan canda gurau tidak lagi terdengar di antara prajurit. Mereka kembali bekerja sesuai perintah Senopati Kerajaan walaupun dalam kondisi tertekan karena perintah Raja yang terburu-buru. Tiba pada waktu yang ditentukan, kereta Senopati Kerajaan yang menjadi Panglima Perang berada di barisan paling depan di susul para prajurit pedang. Di barisan selanjutnya pasukan panah mengiringi patih kerajaan yang duduk di kereta kebesaran mengapit kereta kencana milik Raja diikuti prajurit tombak dengan tameng besi, memberi kesan gagahnya prajurit-prajurit Kamuning. Para prajurit, mereka berusaha untuk berdiri tangguh dengan baju kebanggaan mereka, mereka siap menunggu perintah berangkat menuju kerajaan Purwa Kencana. Saat-saat yang ditunggu pun tiba, pasukan berangkat. Pekik Senopati Kerajaan, Panglima Perang memberi perintah pada pasukan perang untuk bergerak menuju kerajaan Purwa Kencana. Pasukan kerajaan Kamuning bergerak perlahan menuju ke kerajaan Purwa Kencana melalui Kadipaten Kertaraharja dan berlanjut ke Kadipaten Karangpurwa. Suara derap langkah kaki kuda dan pasukan serta yel-yel terdengar bergemuruh sepanjang jalan, menambah semangat para prajurit Kamuning untuk memenuhi keinginan raja mereka untuk mengalahkan kerajaan Purwa Kencana. Raja Kamuning tersenyum bangga menyaksikan puluhan ribu pasukan mengeliling kereta Kencana yang dinaikinya, berkali-kali penguasa kerajaan tetangga dari Purwa tersebut menepuk dada untuk menunjukkan kehebatan diri. Rasa Jumawa kembali tampak tak kalah warga masyarakat Kamuning mengeluh-eluhkan pasukan yang bergerak melalui kampung mereka. Sorak-sorai pun terdengar karena pasukan mendapat pujian dari masyarakat yang berdiri di pinggir jalan melepas kepergian prajurit-prajurit yang bisa jadi sebagai suami, anak, atau saudara mereka. Pagi berganti siang, malam pun menjelang, namun pasukan tetap berjalan sampai mendapatkan perintah untuk berhenti istirahat. Perjalanan seharian tidak membuat mereka letih, mereka bergerak di gelapnya malam, terus dan terus hingga menjelang pagi sang raja belum juga memberi perintah untuk rehat. Lelah tidak lagi dirasa, keringat yang awalnya membasahi baju sudah mengering, bahkan beberapa prajurit sudah kembali berkeringat terlihat dari dahi mereka yang mulai basah. Pasukan jalan terus prajurit-prajurit menarik napas berat sambil mengelap kening dengan punggung telapak tangan mereka yang juga sudah basah karena keringat yang turun deras. Warga yang jauh dari kota raja dan tidak mengetahui akan melintasnya raja dan pasukan kerajaan, mereka begitu terkejut dan langsung berdiri dari tempat bekerja lantas memberi penghormatan dan sambutan. Mereka tidak peduli sedang bekerja di sawah ataupun sedang memanjat pohon, mereka langsung berhenti dan berdiri sebagai rasa bangga dan hormat pada raja mereka. Senyum terkembang di bibir penguasa kerajaan Kamuning menyaksikan warga yang begitu hormat kepada dirinya, tidak peduli dengan panas terik matahari yang menyengat pakaian para prajuritnya. Sinar matahari sudah mulai menyembunyikan diri, sinarnya sudah tertutup oleh cahaya gelap yang menjadi pertanda malampun datang, rembulan sudah mulai menunjukkan cahaya dan temaram menerangi alam semesta. Pasukan berharap Panglima Perang memberi komando untuk berhenti, namun harapan mereka tertunda karena hingga hampir menjelang tengah malam, Panglima Perang belum juga mengeluarkan perintah berhenti berjalan. Selang lima menit kemudian, tepat tengah malam, tangan kanan Panglima Perang Kerajaan Kamuning terangkat, prajurit yang masih bertahan dari serangan kantuk seketika berhenti, namun lain halnya dengan prajurit yang mulai mengantuk. Duh, bro, prajurit yang tidak melihat perintah Senopati Kerajaan Kamuning menabrak teman di depannya, sejenak terjadi kegaduhan di antara mereka. Berhenti, pekik sang Senopati. Senopati saya yaksa, selaku Panglima Perang memberi perintah pasukan supaya berhenti bergerak, sekaligus melerai pasukan yang gaduh akibat rasa kantuk yang melanda para prajurit. Kontan pasukan langsung berdiri tegak dan membisu tidak berani buka suara terlebih prajurit yang berposisi tidak jauh dari sang Panglima Perang. Mereka tidak hanya diam, tapi juga menunduk merasa khawatir akan ketahuan siapa yang bertengkar di antara mereka. Para prajurit terdiam, di sisi Panglima Perang, dia tengah berbincang pelan dengan seorang telik sandi, setelah anggukan kepala berkali-kali, Senopati saya yaksa berkata, Prajurit kita habiskan malam di tempat ini, teriak Panglima Perang beri perintah pada pasukan untuk melepas lelah. Para prajurit berteriak serentak, mereka mengungkapkan rasa senang karena setelah beberapa hari berjalan kaki dan malam ini diperbolehkan untuk beristirahat. Seolah tidak mau menyianyikan waktu, prajurit segera menurunkan beban yang melekat di tubuh, mereka duduk-duduk di samping barang dan benda yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Kujang Pusaka Karyai Sodikin. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.